Ke leher, ke leher Kayaknya dia cari posisi yang pas sebenernya Tangan gue juga nolbek, urat-urat keluar Ini urat-urat keluar, ini juga back left nih Ini udah mau nyampe 40 nih, baik Oh, udah mau nyampe 40, makin kenceng dia Ini aja gue pegang begini berasa, apalagi lo yang kelilit Halo sahabat-sahabatku yang budiman, cantik-cantiknya bunda, kaset-kasetnya Umi Hari ini gue akan mengadakan suatu eksperimen Jadi kita akan melihat seberapa kuatkah tekanan lilitan ular piton Jadi langsung aja kita mulai Oke, kita cari korbannya dulu, volunteernya mana Ayo maju-maju-maju kesini, ayo bye Ini dia teman saya yang bukan pawang Bukan pawang Disini kita udah menyiapkan timbangan juga Dan timbangan ini sudah kita setting sedemikian rupa Supaya ketika ular itu membelit tubuh bayu volunteer kita hari ini Maka kita bisa melihat kuat tekanan lilitan ular tersebut seberapa besar Ya, ini udah di nol, kita nolin dulu Ya, langsung kita ambil ularnya Ya, langsung kita ambil ularnya Ini dia yang berlaku Ya, 30 kg tekanannya saat ini Ini sampai 30 kg nih Kak Ini sampai 30 kg nih Lo ngerasanya gimana? Seset Lumayan Tapi dia dari tadi tuh ngerenggangin Sempat 10, 15, 20, terus kenceng lagi 30 Sekarang sih titik tertingginya masih 30 Ini masih nyari lagi nih Kak Kayaknya dia cari posisi yang pas sebenarnya Tangan gue juga nobe urat-uratnya keluar Iya, urat-urat keluar Ini juga sampai kelet nih Timbangan Oh ini makin kenceng ya kayaknya Iya 30 lebih naik lagi naik 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 35 kg sekarang tekanannya Dan ini pitonnya ukurannya kurang lebih Berapa ya tadi panjang ya? 3,5 meter 3 meter Baru 3 meter bisa Ngelilit sekenceng ini Apalagi kalau lebih gede lagi Dan piton ini bisa panjangnya sampai berapa panjang nih Bay? Di data 14 meter Cuman kemarin pas lagi kita ketemu warga di Jambi Sampai 16 cuman gak ada foto bukti realnya Oke Dan ini yang harus dihindari ketika Kena belitan ular yang harus dilindungi bagian leher nih Jadi kayak gini kan ularnya di bawah Tapi bisa aja nih nanti ekor-ekornya naik ke atas Jadi berbahaya banget kalau sampai dibelit leher Kita nggak bisa nafes Apalagi kita semakin Pengen direnggangin Biasanya dia semakin kenceng tuh Jadi harus tetep melindungi leher Ini posisi kalau kebelit Kalo kita langsung masang Masang precise seperti ini Walaah kan tengkorak leher gampang patah Ini ngomong ibu udah Nafes udah ngosak-ngosak nih Udah keringetan Kita liat nih keringet-keringetnya Mantep loh Emosi dendam banget ini Jadi kita sudah bisa membuktikan Ternyata piton reticulatus Ini belitannya Lilitannya sangat luar biasa Jadi kita harus berhati-hati juga Apalagi dengan piton liar Kalau peliharaan mungkin udah biasa sama manusia Tapi kalau liar seperti ini cukup berbahaya Dan biasanya Ular ini mereka tidak akan Merasa terganggu Kalau kita juga gak ngeganggu Jadi sebaiknya ya kita hidup di alam masing-masing Gak usah saling ngeganggu itu aja Udah dan coba nih Kasih tau ke temen-temen di rumah Apaan? Kasih tau ke temen-temen di rumah Cara melepaskan diri dari belitan ular Gimana nih? Kita dari ekor awalnya Kalau dari sini kan kencang banget Kita kebawahnya juga gak bakal bisa Jadi ini dia cara untuk Melepaskan diri dari lilitan ular Kita mulai dari ekornya Ekornya gue tarik dulu Lindungi leher Yang pasti Sabar Sabar nak Ini tadi udah lihat kan Ular ukuran 3 meter aja Tekanannya bisa segitunya Bisa sampai 40 kilo Apalagi ular dengan panjang misalkan 5 sampai 6 meter Itu otomatis pasti tekanannya bisa lebih lagi Bisa di atas 50 kilo Penyepak tuh Oh nih 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 Dan biasanya korban itu Ulur ini sangat berbahaya Kalau membelit korbannya itu korbannya bisa sampai lemas Dan tulang-tulangnya sampai remuk Baru biasa dilahat Oh dia udah mulai terasa risih Jadi sepertinya Kita Ot Tangan gue nih sekarang dibelit Jadi sepertinya kita sudahi saja Kenceng banget Jadi sepertinya kita sudahi saja Sampai jumpa lagi di video sebelumnya Jangan lupa subscribe Like dan share video ini Dan juga turn on notification Supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Dadah